Intro Kebersamaan saya dengan Ibu Hulia belumlah berakhir Nah ini dia nih, salah satu keramahan khas dari muslim Asi Turki Mereka menyambut tamu dengan penuh kehangatan Hulia Hanum walaupun belum mengenal saya sebelumnya Tapi beliau menyambut dengan ramah Dan memperbolehkan saya untuk melihat proses produksi ihram Bahkan beliau juga mengundang saya ke rumahnya untuk makan Katanya belum lengkap ke erzurum kalau belum mencicipi makanan tradisionalnya Bersama kedua putrinya, Beiza dan Bilge Ibu Hulia menyiapkan hidangan makan malam istimewa untuk saya Untuk makanan utama, Ibu Hulia akan membuat dolma Dolma berarti sayur yang diisi daging Bisa tomat, terong, atau paprika Namun di erzurum menggunakan daun anggur Dolma merupakan makanan Persia Bangsa pedagang yang banyak berniaga di Turki pada masa lampau Dolma pun dikenal di Yunani, salah satu negara jajahan Turki Juga di Armenia yang berbatasan langsung dengan Turki di sebelah timur Setelah dolma siap, masukkan dalam pasta tomat yang sudah mendidih Sembari menunggu dolma matang, ibu tiga anak ini akan membuat kadayef dolmasi Makanan penutup khas erzurum Tepung yang sudah diolah serupa mie diisi dengan kacang hazelnut dan gula Baluri dengan telur kocok Kemudian goreng sampai kecoklatan Setelah matang, rendam dengan air gula Bismillahirrahmanirrahim Allah'um sendirikan diri maknanya Salup dan huzurum Satu lagi cerita dari Turki Akan senantiasa membekas di hati Tentang keramahan Muslim, kekayaan tradisi, juga bagaimana memaknai nikmat pemberian Allah SWT yang tiada batas.